Pemirsa data BPS tahun 2016, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta unit usaha dari total pekerja Indonesia yang mencapai 110 juta orang. Para pelaku UMKM perlu dibidik dan didorong agar memiliki daya saing tinggi dan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan salah satu motor penggerak dan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Melalui Permendak nomor 16 tahun 2017, pemerintah terus melakukan percepatan dengan mendorong pelaku usaha UMKM dan berharap bisa memberikan akses yang sama antara pelaku usaha kecil dengan industri sehingga terwujud pemerataan ekonomi. Negara harus hadir untuk itu dan mengatur. Semua kebijakan-kebijakan yang kita pemerintah keluarkan adalah diperuntukkan untuk keadilan dan pemerataan. Mengacu data BPS tahun 2016 lalu, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta unit usaha dari total pekerjaan Indonesia yang mencapai 110 juta orang. Ini memang butuh keperpiharaan. Keperpiharaannya seperti apa? Keperpiharaan itu jangan selalu diartikan bahwa UMKM harus mendapatkan satu eksklusitas atau sesuatu keistimewaan bukan, proporsional. Pemerintah juga harus mempunyai satu regulasi keperpiharaan bahwa ini adalah cetahnya UMKM. Dalam setiap kunjungannya di berbagai wilayah di Indonesia, untuk penyapa pelaku industri kecil, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibio selalu menegaskan, para pelaku UMKM perlu dibidik dan didorong agar memiliki daya saing tinggi dan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Jadi saya rasa itu memang merupakan perjuangan daripada Partai Perindo. Bagaimana bisa ikut ambil bagian mempercepat pertumbuhan daripada entrepreneur yang kecil-kecil ini. Supaya mereka bisa tumbuh menjadi besar. Kalau mereka bisa besar menciptakan lapangan kerja, ekonomi kita akan terus berkembang. Dengan mengusung ekonomi kerakyatan, semakin meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibio sebagai sosok yang populer di masyarakat, berjalan modern dan cerdas yang dimiliki hati sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.